Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan channel Kebun Narumidah bagaimana kabar teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun oke tanpa tunggu lama untuk kegiatan yang hari ini saya mau mengecek apa ya tanaman jambu kristal yang sudah saya tanam itu yang videonya sudah saya upload dulu ini kebetulan saya tadi lihat-lihat kok ada berbunga itu oke kita lihat dan moga menginspirasi buat sedulur tanam semua sedulur kebun Narumidah mari kita lihat ini sedulur kebun Narumidah dan sobat kebun Narumidah sobat tanam semua jambu kristal yang sedang berbunga ya ini sedang berbunga ini memang kemarin-kemarin saya kira mau macet pertumbuhan ini masalahnya ini apa istilahnya pinggir-pinggirnya ada seperti karat gini ini kemungkinan kan kurang kurang pupuk ya bahwa lebuian pupuk kurang tahu tadi teman-teman saya lihat kok ini ada tumbuh subur lagi nah ini berbunga dan ini yang saya tumpang sehari sama kacang kacang panjang kacang panjangnya udah panen berkali-kali ini udah hampir mati tapi ini ada bunga lagi nih tumbuh sikit ini udah tua nanti kita cabut saja ini udah dan nanti kacangnya akarnya mengandung pupuk juga nanti kita fermentasi ini ada kalatea segala ini sama istri ditanam di sini jadi emang jadi nutrisinya tidak fokus ke satu apa satu tanaman ya dibagi-bagi jadinya ya makanya untuk pengalaman teman-teman semua kalau istilahnya menanam ya satu pot satu pohon nah ini ini juga berbunga ya ini yang saya kewadikan kemarin ini ini kan seperti ini harap kurang pupuk ini bunganya banyak sekali oke seperti itu perkembangan ya ini saya satu dua tiga empat ini lagi ini kacang panjangnya menjelar sampai jauh mengalir sampai jauh dia tidak ada di atas ini mungkin ya nanti ada bakalan juga oke mungkin seperti itu update terkini apa jambu kerikil kristal putih yang saya tanam di planter bag jadi saya ini full organik komposisinya sekam bakar sekam mentah terus tanah gunung terus ini saya kasih cocok pit ini ada kemarin ada buah-buah busuk ya saya masukkan ini tukul dia tumbuh ya ini juga nanti mengurangi nutrisi juga kita pindahkan aja nih nanti taruh politik nanti untuk sambung kucuk emang oke seperti itu semoga bermanfaat dan menginspirasi buat teman-teman pecinta tanaman seluruh Indonesia Raya ya ini juga ini jeruk san kish jalan ini sudah berbuah ini belum saya update memang waktu itu saya nonamnya agak belakangan dari daripada yang ini barangkali teman-teman yang baru bergabung penasaran ini tentang perkembangan ini video yang terdahulu sudah ada ini ciri santisnya yang baru bergabung barangkali mungkin bisa scroll ke bawah tentang tanaman ini yang saya sudah bikin video dulu tidak ini kelengkeng merah sedang berbunga dia semoga jadi buah nanti oke begitu terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai video ini konten ini dan mohon berbunganya karena tanpa kalian saya tidak ada apa-apanya seperti itu ya dan jangan lupa di like subscribe dan di komen terima kasih atas berhatiannya walaikum 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 selamat menikmati